Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan aku Rika Di video kali ini aku akan membuat amplop racut Contohnya seperti ini Cantik sekali ya Ada pun alat dan bahannya Disini aku sudah menyiapkan Benang, sisa Warna coklat kayu Disini aku memakai benang polycery dengan ukuran D18 Bisa menggunakan hakpen ukuran 3 atau 4 Kemudian ada gunting kore api Bisa memilih salah satu untuk memutuskan benangnya nanti Kemudian jarum tapestry Dan kita nanti akan menggunakan hakpen dengan ukuran 3 Bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana Linknya sudah aku cantumkan di deskripsi Tinggal cek dan klik disitu Langsung saja ke videonya Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen Dan jangan lupa juga di share ke teman kalian Supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton Langsung saja langkah yang pertama kita membuat slipknot terlebih dahulu Setelah itu membuat 12 rantai Setelah membuat 12 rantai Kita tambah dengan 1 rantai Kemudian di lubang rantai kedua dari hakpen Kita isi dengan 1 single crochet Lanjut di setiap lubang rantai Lanjut di setiap lubang rantai kita isi dengan 1 SC Seperti ini Lakukan cara yang sama kita nanti bertemu di ujung rantai Setelah sampai di ujung rantai kita isi dengan 1 single crochet Lalu jangan lupa kita membuat 1 rantai Kemudian kita balik Kita lanjut di setiap lubang kita isi dengan 1 single crochet Lakukan cara yang sama Kita nanti bertemu di baris keempat akhir Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Sudah sampai di baris keempat akhir Setelah itu kita akan membuat fondasi yang pertama Seperti biasa Di bagian lubang tepi alas Masing-masing kita isi dengan 2 single crochet Untuk lubang tepi alas yang ini kita isi terakhir Kita masuk di lubang yang selanjutnya Kita isi dengan 1 single crochet Sudah sampai di lubang tepi alas yang pertama Kita isi dengan 2 single crochet Kita lanjut di setiap lubang kita isi dengan 1 SC Lakukan cara yang sama memutar Di setiap lubang tepi alas Jangan lupa masing-masing kita isi dengan 2 single crochet Nanti kita bertemu di tepi alas yang terakhir Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Sudah sampai di bagian lubang tepi alas yang terakhir Kita isi dengan 2 single crochet Seperti ini Kita lanjut membuat fondasi yang kedua Jadi di setiap lubang SC kita isi dengan 1 single crochet Lakukan cara yang sama memutar Nanti kita bertemu di fondasi kedua akhir Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu Sudah sampai di fondasi kedua akhir Kita slip stitch di lubang yang terakhir Kemudian membuat 3 rantai Setelah itu di setiap lubang SC Masing-masing kita isi dengan 1 double crochet Sampai terkumpul 6 DC Jika dihitung bersama 3 rantai Totalnya ada 7 double crochet Seperti ini Setelah membuat 6 double crochet Kemudian kita lompati 1 lubang SC Masuk di lubang SC selanjutnya Kita isi dengan 1 double crochet Kemudian kita masuk di lubang SC Selanjutnya kita isi dengan 1 double crochet Kemudian kita membuat 1 double crochet Di lubang yang kita lompati tadi Seperti ini Lalu kita membuat 1 double crochet Di lubang SC ketiga 1, 2, 3 Membuat 1 double crochet Setelah itu Di lubang yang kita lompati Di setiap lubang kita isi dengan 1 double crochet Jadi dari belakang seperti ini Seperti ini Seperti ini ya Kita lanjut Di setiap lubang SC Kita isi dengan 1 double crochet Sampai terkumpul 10 DC Sudah membuat 10 double crochet Kemudian Caranya sama Seperti yang sebelah ini Kita membuat 1 double crochet Di lubang yang kedua Jadi di lubang pertama kita lompati Masuk di lubang yang kedua Membuat 1 double crochet Masuk di lubang selanjutnya Membuat 1 double crochet Kemudian Kita membuat 1 double crochet Di lubang yang kita lompati Kaitkan Ambil benang Seperti ini Setelah itu Kita lompati 2 lubang Masuk di lubang selanjutnya Membuat 1 double crochet Lalu Kita membuat 1 double crochet Di setiap lubang yang kita lompati Dari belakang seperti ini ya Setelah itu Kita lanjut Membuat 1 double crochet Di setiap lubang Sudah sampai di bagian 3 rantai yang awal Kita slip tip Di lubang Double crochet Kedua Atau di lubang Atasnya 3 rantai Nah Seperti ini Hasilnya Lalu Setelah Seperti ini Kita membuat 3 rantai 3 rantai Kita anggap Sebagai 1 double crochet Kemudian Kita lanjut Di lubang yang sama Dengan lubang slip stitch Kita isi 1 double crochet Dan Di setiap lubang Kita isi Dengan 1 dc Sampai terkumpul 6 double crochet Kalau dihitung sama rantainya Ada 7 double crochet Setelah membuat 6 double crochet Seperti ini Kita Lompati 2 lubang Kita Lompati 2 lubang Masuk Di lubang Yang Selanjutnya Membuat 1 double crochet Kemudian Kita membuat 1 double crochet Di setiap Lubang Yang kita Lompati Membuatnya Dari belakang Seperti ini Setelah itu Kita membuat 1 double crochet Di setiap Lubang Kita Lompati Lubang Double crochet Yang tengah Kemudian Kita masuk Di lubang Selanjutnya Membuat 1 double crochet Setelah Seperti ini Kita membuat 1 double crochet Di lubang Yang kita Lompati Tadi Nah Seperti ini Kita lanjut Di setiap Lubang Double crochet Kita isi Dengan 1 dc Sampai Terkumpul 10 Double Croce Setelah Setelah Sampai Di 10 Double Croce Kita lompati 2 lubang Masuk Di lubang Yang ketiga Membuat 1 double crochet Kemudian Kita membuat 1 double crochet Di lubang Yang kita Lompati Jadi Masing-masing Kita isi Dengan 1 dc Kaitkan Ambilnya Dari belakang Seperti ini Kemudian Kita Lompati 1 lubang Lubang Yang tengah Masuk Di lubang Selanjutnya Membuat 1 double Croce Di lubang Selanjutnya Kita isi Kemudian Kita masuk Di lubang Yang kita Lompati Tadi Dari depan Seperti ini Ambil Benangnya Membuat 1 double Croce Nah Seperti ini Kita lanjut Membuat 1 dc Di setiap Lubang Sudah Sampai Di 3 rantai Yang awal Kita Slip Tip Di lubang Double Croce Kedua Atau Di lubang Atasnya 3 rantai Nah Seperti ini Untuk Hasilnya Kemudian Kita lanjut Membuat 3 rantai Di lubang Yang sama Dengan lubang Slip Tid Kita isi Dengan 1 dc Dilanjut Di lubang Selanjutnya Masing-masing Kita isi Dengan 1 dc Sampai Terkumpul 6 Double Croce Setelah Terkumpul 6 Double Croce Kita Membuat 1 dc Di Lubang Yang Kedua Lubang Yang pertama Kita Lompati Masuk Di lubang Yang kedua Membuat 1 Double Croce Kemudian Masuk Di lubang Selanjutnya Membuat 1 Double Croce Setelah Seperti ini Kita Membuat 1 Double Croce Di lubang Yang kita Lompati Tadi Kaitkan Ambil Benang Dari Depan Setelah Itu Kita Membuat 1 Double Croce Kita Lompati 2 Lubang Terlebih Dahulu Masuk Di lubang Yang ketiga Membuat 1 Double Croce Lalu Kita Masuk Di Lubang Di lubang Yang kita Lompati Masing-masing Kita Isi Dengan 1 DC Seperti ini Untuk Hasilnya Kita Lanjut Di setiap Lubang Kita Isi Dengan 1 Double Croce Sampai Terkumpul 10 DC Setelah Sampai Di Double Croce Ke 10 Kita Lompati Satu Lubang Masuk Di Lubang Selanjutnya Membuat 1 Double Croce Kemudian Masuk Di Lubang Selanjutnya Membuat 1 Double Croce Kita Membuat 1 Double Croce Di Lubang Yang Kita Lompati Ambil Benang Dari Depan Seperti Ini Setelah Itu Kita Lompati 2 Lubang Masuk Di Lubang Yang Ketiga Membuat 1 Double Croce Kemudian Kita Membuat 1 Double Croce Di Setiap Lubang Yang Kita Lompati Tadi Dari Belakang Seperti Ini Kita Lanjut Membuat 1 Double Croce Di Setiap Lubang Setelah Sampai Di 3 Rantai Awal Kita Slip Di Double Croce Kedua Atau Di Lubang Atasnya 3 Rantai Nah Seperti Ini Untuk Motif Yang Dihasilkan Lakukan Cara Yang Sama Ini Tinggal Mengikuti Alurnya Ya Jika Sudah Sampai Di Bagian 10 Akhir Double Croce Jika Satu Double Croce Nya Miring Seperti Ini Kita Awali Membuat Satu Double Croce Terlebih Dahulu Jadi Kita Lompati Dua Lubang Setelah Membuat Satu Double Croce Di Lubang Ketiga Kita Lanjut Membuat Satu Double Croce Di Lubang Yang Kita Lompati Kemudian Setelah Itu Kita Membuat Satu Double Croce Di Lubang Yang Kedua Jadi Di Lubang Yang Tengah Ini Kita Lompati Di Dua Lubang Double Croce Ini Masing-masing Kita Isi Satu Setelah Itu Kita Isi Yang Bagian Lubang Tengah Dan Kita Lanjut Membuat Double Croce Di Setiap Lubang Lakukan Cara Yang Sama Kita Nanti Bertemu Di Saat Membuat Single Croce Memutar Ya Kita Sudah Sampai Di Baris Terakhir Kita Slip Tip Di Lubang Atasnya Tiga Rantai Atau Di Lubang Double Croce Kedua Seperti Ini Untuk Motif Yang Dihasilkan Saatnya Kita Membuat Single Croce Memutar Yang Pertama Kita Membuat Satu Rantai Di Lubang Yang Sama Dengan Lubang Yang Kita Slip Titch Kita Isi Dengan Satu Single Croce Di Setiap Lubang Lakukan Cara Yang Sama Nanti Kita Bertemu Di Baris Pertama Akhir Ini Akan Aku Lanjutkan Terlebih Dahulu Sudah Sampai Di Bagian Baris Pertama Akhir Kita Langsung Masuk Di Setiap Lubang Kita Isi Dengan 1 SC Untuk Baris Yang Kedua Nah Setelah Sampai Di Bagian Tengah Tengah Motif Kita Membuat Dua Rantai Kemudian Kita Lompati Dua Lubang Masuk Di Lubang Yang Selanjutnya Kita Lanjut Membuat Satu Single Croce Di Setiap Lubang Seperti Ini Lakukan Cara Yang Sama Di Setiap Lubang Ini Kita Isi Dengan Satu Single Croce Di Bagian Tengah Motif Yang Sebelah Sininya Pun Juga Kita Isi Di Setiap Lubang Jangan Sampai Ada Yang Terlewat Jadi Untuk Yang Satu Sisi Ini Saja Kita Beri Lubang Kita Lompati Dua SC Dan Membuat Dua Rantai Seperti Ini Ini Akan Aku Lanjutkan Terlebih Dahulu Sudah Sampai Di Baris Kedua Akhir Kita Lanjut Di Baris Yang Ketiga Nah Untuk Di Baris Yang Ketiga Ini Nanti Kita Membuat Talinya Sudah Sudah Sampai Di Bagian Lubang Dua Rantai Kita Isi Dengan Dua SC Kita Lanjut Membuat Satu Single Crochet Di Setiap Lubang Sudah Sampai Di Bagian Sisi Yang Belakang Kita Membuat Satu SC Seperti Ini Dijajarkan Dengan Motif Lalu Membuat 35 Rantai Sudah Membuat 35 Rantai Lalu Kita Lanjut Di Lubang Selanjutnya Kita Isi Masing Lubang Dengan Satu Single Crochet Sudah Sampai Di Baris Ketiga Akhir Kita Slip Teach Kita Putuskan Benang 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 Ini Nanti Kita Slip Slip Di Bagian Dalam Nah Untuk Talinya Ini Nanti Kita Masukkan Di Lubang Dua Rantai Yang Kita Buat Tadi Nah Seperti Ini Untuk Benang Ini Akan Aku Rapikan Terlebih Dahulu Nah Untuk Amplopnya Jadinya Seperti Ini Motifnya Sangat Cantik Sekali Bagi Teman-teman Yang Penasaran Bagaimana Cara Membuatnya Ikuti Terus Videoku Dan Jangan Lupa Klik Like Subscribe Dan Comment Apabila Ada Salah Kata Dan Kurangnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Wr. Wb Procatu Procatu selamat menikmati